Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama lahir di Honolulu, Hawaii Dan adalah lulusan dari Columbia University dan Harvard Law School Selama menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-44 Banyak sekali pidato-pidato dari Barack Obama yang menginspirasi banyak orang Dan tentu saja, dalam pidato-pidatonya juga Dia menggunakan public speaking yang sangat baik dan benar Karena itu, kita akan menganalisa public speaking-nya berdasarkan 6 prinsip 1. Motivasi Barack Obama selalu memberi pidato yang menarik tentang apapun yang dia bawakan Dia juga selalu menambahkan kata-kata yang menarik Yang dapat audiens ambil untuk motivasi hidupnya 2. Perhatian Barack Obama pun selalu memberitahukan dengan jelas apa maksud pidato yang dia bawakan Agar audiens dapat menyimak dengan baik dan ingin selalu tahu apa yang akan dia sampaikan selanjutnya 3. Keinderaan Ia juga selalu menjelaskan kalau dia sendiri selalu mendengar, selalu mengingat dan mengingatkan Juga memberi pengertian Agar audiensnya selalu terstimulasi dan sadar dengan apa yang ia bawakan Seperti yang dikutip dari pidatonya di New Hampshire Primary Nights pada 8 Januari 2008 Always remember that no matter what obstacles stand in Norway Nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change 4. Pengertian Dalam pidatonya, Barack Obama selalu menggunakan kata ataupun kalimat dengan isi yang jelas Dan membahas apa masalah sampai penyelesaiannya dengan sistematis dan terstruktur Tidak acak-acakan ataupun lompat dari satu hal ke hal yang lainnya 5. Pengulangan Barack Obama pun selalu mengulang suatu hal yang dibahasnya dengan tepat Agar audiens sadar betapa kuatnya dan pentingnya hal yang sedang dia sampaikan 6. Kegunaan Apapun yang disampaikan oleh Barack Obama Tidak hanya menyampaikan informasi yang penting Tetapi juga banyak manfaat untuk audiensnya Seperti kata-kata yang ia sampaikan Dapat diambil oleh audiensnya Untuk dijadikan motivasi hidup Dan menggerakkan hati audiensnya untuk melakukan suatu hal yang baik Ya, itulah tadi Penjelasan dan analisis Dari bagaimana Barack Obama melakukan suatu public speaking Dia selalu memastikan adanya 6 prinsip dari public speaking Di dalam pidato-pidatonya Jadi, tunggu apa lagi Jika kalian ingin jadi seperti Barack Obama Ayo, belajar public speaking dari sekarang Itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih Jangan lupa untuk menonton!